Pegang perjanjian, pegang firman Tuhan, Yesus adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Amin. Mari kita saling memberi salam, berhubunglah dengan Tuhan Tritunggal, Allah Tritunggal. Jodoh Kepa hari ini adalah komunitas sehati dan sejiwa. Di Kursil sedang muncul bentuk keluarga yang baru. Salah satu ciri adalah semakin meningkat jumlah keluarga yang terdiri atas satu orang. Berdasarkan statistik terbaru, lebih dari 30 persen dari semua keluarga di Kursil adalah keluarga yang terdiri atas satu orang. Selain itu, baru-baru ini semakin meningkat jumlah keluarga yang terdiri atas teman atau pasar. Jumlah keluarga yang terdiri atas satu orang semakin tingkat. Dan keluarga, yaitu keluarga yang terdiri atas teman atau pasar. Sampai menjadi masalah sosial. Di TV juga banyak disiarkan episode kumpul kebo yang belum menikah. Apakah keluarga ini sesuai dengan prinsip penciptaan keluarga dari Tuhan? Untuk keluarga ini harus dianggap sebagai sebuah keluarga. Tetapi, keluarga ini sangat berbeda dengan keluarga yang diciptakan Tuhan pada awal. Kita harus memulihkan prinsip penciptaan keluarga dari Tuhan. Masalah yang lebih besar adalah bahwa masyarakat menerima fenomena ini sambil mengatakan itu adalah salah satu tren zaman ini saja. Belakangan ini, salah satu ajaran sesat, Tung Il Gyo, gereja unifikasi, mengadakan upacara perkawinan bersama dengan tetap muka yang ditundakan karena COVID-19. 8.000 pasangan dari 150 negara di seluruh dunia menikah dalam upacara ini. Strategi mereka adalah menikah dan memiliki banyak anak dan membesarkan anak-anaknya yang dapat berbicara dalam berbagai bahasa agar anak-anak mereka menjadi elit untuk memberi pengaruh ke seluruh dunia. Rencana mereka adalah untuk meningkatkan jumlah anggota komunitas mereka dan meningkatkan pengaruh sosial. Dikatakan bahwa daerah Gangsao yang terletak di gereja Ewan juga memiliki populasi Jepang yang besar. Ini jumlah yang ketiga terbanyak setelah China dan Vietnam. Kebanyakan orang Jepang tinggal di Kursa melalui perkawinan dengan orang Korea yang merupakan anggota dari Tung Il Gyo. Apa yang harus kita memperhatikan adalah bahwa dunia ini telah membangun teguh. Partisan setan yang berasal dari kejadian pasal tiga. Partisan setan yang kokoh. Setan selalu berusaha agar kita mengarah ke menantang bencana Tuhan, kehendak Tuhan, dan prinsip penciptaan Tuhan, dan perintah Tuhan. Setan membuat kita menjalani kehidupan yang tidak layak bagi Tuhan sebagai fenomena sosial dengan sendirinya. Akibatnya jika generasi berikutnya yang tumbuh dalam budaya ini tidak memiliki kuasa lohani untuk membedakan fenomena ini, mereka akan menerima budaya ini dengan sendirinya. Akibatnya gereja dan keluarga yang merupakan komunitas perjanjian tidak dapat berfran sebagai gereja dan keluarga sejati. Oleh sebab itu, kita harus menjadi komunitas sehati dan sejiwa sebagaimana judul kopah hari ini. Kita harus menjalani kehidupan oneness, injili, dalam perjanjian yang telah Tuhan berikan kepada kita. Kita harus menantang diri dengan perjanjian rohani untuk menghancurkan 12 partisan rohani kokoh yang telah dibangun setan. Tiga kebudayaan yang berpusat pada diri sendiri yang berasal dari kejadian pasal tiga, enam, dan sebelas. Tiga kebudayaan ramallah mistik berhala yang berasal dari kisah para rasul tiga belas, enam belas, dan sembilan belas. Enam keberadaan orang yang tidak percaya. Kita harus meruntukkan benteng-benteng yang dibangun oleh setan dengan injil yang merupakan tiga K, Kristus, Kerajaan Allah, dan Kepenuhan Ruh Kudus. Pokok bahasan yang pertama adalah komunitas tua sehati. Dalam ayat 23, sesudah dilepaskan pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Setelah orang lumpuh berdiri, orang banyak berfokus pada Petrus dan Yohanes karena mujizat yang dilakukan atas orang yang lumpuh selama 40 tahun lamanya. Dimana ia berdiri melalui kuasa nama Yesus Kristus sehingga melalui koppa Petrus di Islam B. Salomo, Petrus memimpin perhatian mereka untuk berfokus pada satu-satunya Yesus, bukan diri sendiri. Petrus menuntung mereka untuk berfokus pada satu-satunya injil bahwa Yesus adalah Kristus, solusi atas segala masalah. Untuk berfokus pada hanya Kristus, hanya injil. Itulah sebabnya mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan oleh imam-imam dan kepala pengawal baik Allah serta orang-orang saduki agar mereka tidak lagi membicarakan fakta tersebut. Para pemimpin Yahudi menangkap dan menginterogasi mereka tetapi 5.000 orang raki-raki berbalik kepada Tuhan melalui mujizat orang lumpuh berdiri. Para pemimpin Yahudi pun tidak dapat melakukan apa-apa di hadapan karya Tuhan. Mereka mengancam Petrus dan Yohanes untuk tidak berbicara atau mengajar dalam nama Yesus Kristus. Lalu Petrus menjawab seperti ini, silakan kamu putuskan sendiri, manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Ini adalah proklamasi rohani yang menghancurkan benteng-benteng dan partisan yang dibangun setan. Saya harap setiap saudara juga memiliki keberanian rohani semacam ini di setiap radang kehidupan saudara. Para pemimpin Yahudi tidak dapat berbuat apa-apa karena semua orang memuliakan Tuhan karena bukti yang muncul di tempat kejadian. Itulah sebabnya mereka mengancap para rasul dan kemudian membebaskan mereka setelah para rasul dilepaskan dan dikembalikan ke komunitas gereja mula-mula dan menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Maka para rasul dan semua jemaat berdoa dengan bersehati dan konsentrasi sambil hati mereka menjadi satu. Semua adalah anak-anak Tuhan. Kita harus mendekati kepada Tuhan daripada orang lain. Dalam ayat 24, ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Katanya, Ya Tuhan, Engkau yang menjadikan rangitan bumi, laut, dan segala isinya. Dan oleh roh kudus dengan perantaraan hambamu, Daud, Bapak kami, Engkau telah berfirman mengapa rusuk bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka leka perkara yang sia-sia. Raja-raja dulunya bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Ini dikutipkan dari Masmur pasal doa. Doa mereka dimulai dengan, Ya Tuhan, Engkau yang menjadikan rangitan bumi, rautan, segala isinya. Mereka berdoa kepada Tuhan yang memiliki otoritas yang tidak dapat ditantang oleh siapapun. Mereka berdoa kepada Tuhan yang memiliki kedaulatan mutlak yang menciptakan alam semesta. Saudara telah memiliki hak istimewa tersebut. Komunitas kerajaan mula-mula mengakui bahwa meskipun semua bangsa, semua kaum, semua raja dunia melawan Mesias, itu akan menjadi sia-sia. Itu akan menjadi sia-sia. Walaupun mereka melawan Kristus, itu akan menjadi sia-sia. Itu akan menjadi sia-sia. Karena Tuhan yang adalah penguasa sejarah melaksanakan segalanya. Oleh sebab itu, kita tidak perlu khawatir. Kita hanya perlu berdoa kepada Tuhan saja. Kita hanya perlu berdoa kepada Tuhan. Orang Kristin tidak lakukan dua hal. Mereka tidak menerima firman Tuhan. Kemudian mereka tidak berdoa kepada Tuhan. Sangat aneh. Ketika saudara berdoa oleh perjanjian, perjanjian akan digenapi. Pasti akan digenapi. Oleh sebab itu, setan menipu saudara. Untuk agar saudara tidak dapat berdoa, tidak dapat memegang perjanjian Tuhan. Pada waktu itu, para rasul dan setiap jemaat gereja mula-mula juga hanya berdoa kepada Tuhan. Kemudian mereka berdoa untuk satu hal yang penting lagi. Dalam ayat 29, dan sekarang, Ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firmanmu. Ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hambamu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu. Dan mereka semua penuh dengan roh kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Mereka berdoa dengan sungguh-sungguh. Mereka tidak berdoa untuk kelegahan dari penderitaan. Mereka tidak berdoa untuk bebas dari penganiayaan. Mereka tidak berdoa untuk lingkungan yang kondusif bagi pemberitaan Injil. Mereka berdoa untuk hanya satu hal. Mereka meminta kekuatan agar mereka dapat memberitakan firman Tuhan dengan berani melampaui situasi dan kondisi saat ini. Mereka berdoa agar muncul penyembuhan tanda mujizat dalam nama Yesus Kristus. Setelah menipu dan menggodakan saudara agar tidak dapat memberitakan Injil lewat orang yang dekat saudara. Walaupun pasangan suami-istri, kalau suaminya mengganggu memberitakan Injil, kita harus berdoa untuk suaminya. Jangan mengganggu memberitakan Injil. Semua adalah strategi setan agar kita tidak dapat memberitakan Injil. Dengan berani, mintalah kekuatan untuk memberitakan Injil. agar muncul penyembuhan tanda mujizat dalam nama Yesus Kristus. Berdasarkan alur firman Tuhan saat ini, mereka meminta kekuatan untuk menghancurkan partisan setan yang telah didirikan dengan koko di latang kita masing-masing. berbagai masalah ruhani, masalah mental, masalah jasmani yang disebabkan oleh setan si iblis tidak akan pernah dapat diselesaikan dengan kekuatan manusia. Tidak akan pernah dapat diselesaikan dengan kekuatan manusia. Itu hanya dapat diselesaikan dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Kuasa yang Tuhan berikan kepada kita. Itulah sebabnya doa sangat penting. Berdoa dengan doa 393 untuk membangun partisan Tuhan dalam diri saya. Silahkan berdoa dengan doa 393. Alat dari Tunggal, kemudian berkat Tata, kemudian berkat Taman Eden, dan melampaui ruang dan waktu, kemudian menyelamatkan tiga zaman. Tuhan berdoa dengan doa 393, gunakanlah otoritas nama Yesus Kristus. Melalui doa 393, nikmatilah berkat Tata secara nyata. Dan mengubahkan ratang saudara masing-masing. Doa 393, saya sudah memberi kartu doa 393 minggu kemarin. Saya akan berfoto. Saya telah menyampaikan kartu untuk berdoa dengan doa 393. Seorang majelis membawa kartu doa 393. Lebih penting adalah ingat doa 393. hafal doa 393. Silahkan hafal doa 393. Saya sangat berharap saudara berdoa dengan isi doa 393. Kita harus berperang-berperang dengan berperang-peperangan ruhani. Pembaharuilah untuk berdoa 393. Langkah dalam hidup saudara pasti akan berubah. Berdoa untuk menikmati penyertaan Allah Terhitunggal Maha Kudus adalah rata belakang terbaik hidup kita. Jika saudara tidak menikmati bagian ini, hidup saudara sama seperti membangun rumah di atas pasir. Jangan tertipu. Mereka yang berdoa akan memiliki kuasa. Jangan tertipu. Orang-orang yang berdoa akan memiliki kuasa. Karena Tuhan menggenapi perjanjian yang berpusah pada mereka yang berdoa dengan perjanjian. Jika saudara tidak selaras dengan arah Tuhan secara rohani, Tuhan tidak dapat memakai saudara. Karena saudara tidak berhubung dengan Tuhan, Tuhan tidak dapat memakai saudara. Tuhan menanggung jawab 237 bangsa dan 5000 suku kepada 237 majelis melalui ibadah Jumat kemarin. Saya juga sulit untuk menghafal 237 negara, semua nama negara 237. Ada banyak negara yang belum kenal, belum tahu. Ada banyak negara yang baru tahu. Ketika saudara meninjak negara itu, kegelapan setan akan luntuh, lenyap. Seorang dukun, dia tidak bisa, tidak dapat melakukan apa ramalan karena saudara berada di sana. Ketika saudara berdoa, lima kekuatan akan datang pada harinya mulai dengan doa 393. Itu menjadi kekuatan. Siang harinya mengalami berkat doa 393. Malam harinya berkomunikasi lebih dalam sampai menarik kesimpulan. Jika saudara tercapai 24 jam dengan hal tersebut, selanjutnya mencapai 25 dan kekegalan untuk menciptakan karya hidup. Semua bidang diciptakan oleh himmat Tuhan. Hingmat yang diberikan Tuhan. Melampaui kemiskinan saya, melampaui kekuatan saya, itu adalah 25. 25 adalah hanya dilakukan oleh Tuhan. Kiranya saudara menjadi komunitas doa, saati dan sejiwa, melalui doa 393. Pukupahasan yang kedua adalah komunitas perjanjian sejiwa. Dalam ayat 32, adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka saati dan sejiwa. Dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Kita dapat melihat bahwa komunitas gereja mula-mula menjadi oneness dengan perjanjian Tuhan. Kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa. Mereka yang berasal dari berbagai ratar belakang menjadi satu. Karena pekerjaan roh kudus dalam perjanjian Tuhan. Ini berarti prioritas rohani mereka telah menjadi sama. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Tujuan mereka adalah mencari dahulu kemuliaan Allah, kerajaan Allah, dan kebenarannya. Ini berarti bahwa mereka telah lepas dari perpusat pada diri sendiri, milik diri sendiri, kesuksesan diri sendiri. Walaupun suami dan istri tinggal bersama, tetapi mereka tidak berkomunikasi secara rohani. Itu adalah partisan setan. Kita harus meruntukkan partisan setan. Ini berarti bahwa kita harus lepas dari perpusat pada diri sendiri, milik diri sendiri, kesuksesan diri sendiri. Jangan hidup seperti ini. Komunitas gereja mula-mula menjadi komunitas sehati dan sejiwa dengan hati Yesus Kristus. Dalam petipi 2, ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Setelah mereka melepaskan partisan setan bahwa aku, kehidupan yang berpusat pada materi dan kesuksesan dunia ini merupakan sampah. Aku-aku-aku. Suatu hari, mereka menganggap materi dan kesuksesan dan kehormatan merupakan sampah. Tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Kepunyaan hartanya tidak menganggap diri sendiri, milik diri sendiri. Bukan hanya sementara, tetapi terus menerus. Bagaimana mereka dapat melakukan seperti ini? Dalam ayat 33, dan dengan kuasa yang besar, Rasul-Rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpa-limpa. Para anggota gereja mula-limpa menerima kasih karunia yang melimpa-limpa setelah mendengar kesaksian tentang kebangkitan Yesus Kristus. Sekarang mereka yang beriman pada kebangkitan berubah. Pantangan rohannya telah berubah. Karena mereka memiliki harapan yang hidup akan kerajaan Allah memungkinkan mereka bebas dari hal-hal duniawi, hal-hal jasmani, hal-hal materi. Oleh sebab itu, mereka menjadi komunitas sehati dan sejiwa bahwa segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dengan jadwal waktu saat ini, kita memegang firma mimbar sebagai perjanjian Tuhan. Terima kasih. 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 Terima kasih.